yaw assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh hai apa kabar semua terima kasih sudah berkonjong kembali kesini dan yang belum pernah kesini dan sekarang melihat video ini jangan lupa untuk simak terus sampai akhir oke di video ini saya mau tunjukkan kepada teman-teman yang sudah banyak menyantumin request bagaimana cara nginstall chat chat saya tidak mengerti cara bacanya tapi saya mengerti ada aplikasi yang tulis capcut capcut saya baca capcut saya tidak mengerti saya tahunya aplikasi ini dari komentar-komentar teman-teman yang ngeluh bagaimana cara nginstallnya ini dan saya sudah cari-cari solusinya dan akhirnya ketemu ya sebelumnya untuk teman-teman yang belum subscribe silahkan subscribe dulu berikan like dan komentar positif kalian share sebanyak-banyaknya dan subscribe tentunya untuk mendukung channel ini supaya terus berkembang dan lebih baik tentunya hmm oke capcut yang mana tuh saya lihat dan disini saya berhasil untuk menginstall ini keluhan ini datang dari teman-teman yang apabila mau cari aplikasinya tetapi tidak ada di playstore nah ini menjadi masalah oke jadi bagaimana solusinya langsung saja ya nah teman-teman yang yang butuh aplikasi ini tetapi tidak ada di playstore silahkan teman-teman langsung saja install aplikasi 9apps yang teman-teman bisa cari di google atau teman-teman bisa langsung lihat di link deskripsi saya taruh di blog ya teman-teman bisa dapatkan disana aplikasinya tinggal download dan teman-teman install nah nanti setelah teman-teman install itu saya langsung buka ya ini saya tidak contohkan bagaimana cara menginstallnya karena saya harap teman-teman install ngerti nah ini setelah terinstall 9apps saya anggap teman-teman sudah bisa ini cara menginstallnya 9apps ini aplikasi di luar playstore ya ini tidak ada di playstore nah jadi teman-teman silahkan carinya di google atau lihat di link deskripsi saya contohkan di bawah kemudian dari sini silahkan di pencarian 9apps ini di pencarian teman-teman silahkan cari capkat ini oke nah kemudian nanti karena saya sudah menginstallnya saya hapus dulu ya saya keluar dulu kemudian saya akan hapus saya korbankan aja ya karena saya sudah tahu caranya dan mudah-mudahan teman-teman juga bisa mengikuti cara saya hapus aplikasi oke iya iya resmi terhapus oke sekarang masuk ke 9apps saya masuk ke capkat ini langsung di situ tulisan unduh nah kalau misalnya hp teman-teman itu tidak support dengan versi yang terbarunya ini yang paling atasnya adalah yang terbaru teman-teman bisa geser ke bawah kemudian lihat ini yang paling bawah disini ada previous version nah silahkan tinggal di klik disitu ada versi-versi yang sebelumnya ada disini nah ini teman-teman yang menjadi masalah adalah aplikasi ini bentuknya adalah xapk ya xapk bukan apk tapi xapk nah bedanya apk sama xapk itu nanti saya bahas di video yang lainnya ya oke kalau cara download biasa rata-rata ini teman-teman ngeluhnya disini nih nginstallnya gimana ya kok gak bisa ya nginstall xapk ini nah oke sekarang saya langsung ya saya kasih contoh untuk menginstall yang paling bawah nih capkat ini nanti yang harus dilakukan adalah unduh terlebih dahulu ini bentuk downloadnya sudah xapk tetapi kita bisa menginstall menginstallnya langsung disini ya makanya teman-teman itu saya rekomendasikan untuk menginstall 9 apps ini karena dengan perantara 9 apps ini kita bisa menginstall xapk kalau kita cari di google memang ada sih untuk xapk installer ya ada tetapi saya sudah coba dan gagal melulu oke sambil menunggu ini sebentar lagi yang versi paling jadul ini dari capkat ini sebentar lagi akan selesai lihat reaksinya install akan muncul seperti ini nah apakah anda ini apakah anda ingin memasang aplikasi ini aplikasi tidak memerlukan akses khusus apapun install oke kita akan lihat apakah berhasil yo sebentar lagi oke pd ini tanpa ada potong cut segala macam ini murni alami setelah saya rekam ini langsung akan saya upload dan terima kasih teman-teman yang sudah menonton sampai detik ini oke ya oke teman-teman disini saya sudah berhasil menginstall capkat ini yang walaupun versi jadulnya dan nanti teman-teman bisa upload maksudnya bisa di update ya karena nanti kalau teman-teman melalui aplikasi 9apps ini teman-teman bisa mengupdate aplikasi yang sudah di install tersebut nah bisa dipaham ya apabila ada pertanyaan silahkan teman-teman tulis di kolom komentar yang penting perantara untuk menginstall aplikasi download yang dalam bentuknya xapk yang tulisnya seperti ini xapk nah seperti itu nah insya Allah teman-teman akan bisa menginstallnya lewat perantara 9apps ikuti seperti apa yang sudah saya contohkan barusan ya semoga bermanfaat jangan lupa untuk like komen dan subscribe saya akhiri sampai disini wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh tuh ini sudah terinstall ya hapus dulu let's go let's go